Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi Tentang masalah gagal bayar pinjaman online Di video beberapa hari yang lalu Ada yang berkomentar dan bertanya seperti ini Beliau ini adalah gagal bayar Lebih dari satu aplikasi pinjaman online Rinciannya itu seperti Klik kami 4 juta Kemudian monas 2 juta Pinjam yuk 2,3 juta Mau kes 1,5 juta Ukus 1 juta Dan kredit tuh 10 juta rupiah Kalau di total-total sudah lebih dari 20 juta Beliau ini berlokasi di Jawa Barat Dan beliau menanyakan apakah aman Karena sampai saat ini bukannya beliau tidak mau bayar Namun beliau memang masih belum ada uangnya Dan bingung ke depannya harus gimana Dan apakah bunga akan terus bertambah atau tidak Oke saya akan jawab disini secara singkat saja ya Pertama-tama mungkin yang dikhawatirkan dan ditakuti adalah Apakah DC lapangan bakal datang ke rumah atau tidak Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman Klik kami, klik kami ini tidak ada DC lapangannya Monas, Monas itu ada DC lapangan Tapi masih di area atau seputaran Jabodetabek saja teman-teman Terus kemudian pinjam yuk ini masih belum juga Lalu kemudian Maukes Nah Maukes ini ada Karena Maukes ini merupakan salah satu produk atau anak perusahaan dari Astra ya Dimana disini juga ada IVF juga Dan ada beberapa leasing-leasing yang memang di Maukes ini sudah disediakan DC lapangannya Terus kemudian untuk uku dan kredito Ini memang masih belum ada DC lapangannya Dan jika ada pun itu rata-rata masih berada di area Jabodetabek Misal beliau ini yang bertanya di wilayah Jawa Barat Nah ini tidak disebutkan ya Jawa Baratnya lokasinya di mana Karena kan Jawa Barat itu luas ya Bekasi itu juga Jawa Barat Jadi kalau misalnya kayak Monas, Bekasi pun itu masih ada kemungkinan untuk didatengin Kalau memang tidak mau bayar harus gimana dan kedepannya apakah bunga akan terus bertambah atau tidak Jawabannya untuk masalah bunga mau gak mau bakal terus bertambah Tapi tenang beberapa aplikasi pinjol yang memang legal seperti ini Itu bunganya maksimal adalah 100% hutang pokok kalian Contoh misal ini hutangnya adalah 4 juta Ya mentok-mentok nanti bakal jadi 8 juta Paling lebih dikit dengan biaya admin dan lain sebagainya Gitu juga dengan pinjol-pinjol yang lain karena berstatus pinjol legal Maka maksimal adalah 100% dari hutang pokok Yang artinya kalau dia utang 20 juta dan dia terus-terusan tidak bisa membayar Maka total semuanya akan menjadi 40 juta Ini kan semakin besar ya 20 juta aja sudah tidak ada uangnya tidak sanggup membayar Apalagi disuruh membayar total semua kalau dendanya mentok sampai 40 juta Gimana solusinya? Solusinya adalah kalian fokuskan aja untuk membayar hutang pokok Misal total hutang pokok kalian ini memang 20 juta Yaudah kalian fokuskan aja kumpulkan uang hingga 20 juta terlebih dahulu Bagaimana soal bunga denda dan lain sebagainya yang menyebabkan ini menjadi 100% Menjadi 2 kali lipat Itu nggak usah dipikirin Kenapa? Karena nanti biasanya beberapa pinjol itu Kalau kalian telatnya udah lebih dari 6 bulan bahkan mungkin 1 tahun Biasanya akan ada negosiasi penghapusan bunga atau penghapusan denda Dimana nanti bisa jadi kalian bunganya itu diskon 50% Bisa jadi juga digratiskan asal membayar hutang pokoknya Nah kalian tunggu aja momen-momen seperti itu Memang ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya Tapi pasti ada Hampir kebanyakan pasti ada kalau memang kreditnya udah macet DC-nya udah mentok nggak bisa nagih kalian apapun Mau nggak mau mereka akan menawari kalian negosiasi seperti itu Keringanan bunga, keringanan denda Yang mana yang penting uang mereka itu balik Yang kalian pinjam itu bisa terbayarkan Untuk soal DC lapangan nggak perlu khawatir meskipun ada yang datang Bilang saja kalian belum berada uang, nggak usah takut, nggak usah khawatir Yaudah, kalian lakukan aja apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau Jika kalian terganggu untuk masalah dihubungi WA, SMS, ataupun telepon Ya kalian bisa ganti nomor atau kalian blokir aja dulu sementara Nggak apa-apa Jika memang itu mengganggu mental kalian, mengganggu fokus kalian Gimana caranya kalian mau fokus cari uang Gimana kalian mau konsentrasi cari uang Kalau setiap saat diganggu atau ditelepon oleh DC-DC pinjaman online seperti ini Nggak diragukan lagi ya, mungkin sudah rahasia umum Bahwa gangguan-gangguan atau telepon-telepon dari oknum-oknum DC ini Memang sangat mengganggu setiap saat kalian bisa diteleponin Ya kalian tentunya akan terganggu, kalian tentunya akan merasa pusing Dan kalau kalian sudah mentok, yaudah Kalian blokir aja atau kalian matikan dulu HP kalian sementara Itu tidak masalah teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Dan semoga beliau ini yang sedang mengalami masalah pinjaman online ini Yuk kita doakan sama-sama biar hutangnya bisa segera dilunasi Bisa segera mendapat banyak rezeki untuk terbebas dari jeratan hutang pinjol Amin amin Ya rabbal alamin Mohon maaf jika ada salah-salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh